Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahudahu ilayu bittin amma ba'du Sudah capek ya, bapak ibu sudah capek ya Jadi Saya akan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh ketua yayasan dan kepala sekolah Jadi ini inti daripada apa yang disampaikan oleh mereka berdua Yaitu apa? Investasi yang sebenarnya Real investment Untuk apa kita datang ke sini? Untuk apa bapak ibu menisipkan anak ke al-amin Jawabannya disini Hidup kita tidak lama Hidup tidak lama Ada yang belum pernah lihat foto ini? Ada yang belum pernah lihat bu? Bapak ibu? Belum pernah lihat semua Padahal dia sudah ditayangkan lah di Sebuah keseluruh diri sasta Ya Berapa umurnya? 117 tahun Manusia tertua di dunia Di dalam Islam Sebenarnya tidak perlu penting kita tua atau muda Yang penting Bagaimana kita bisa mengisi usia kita Dan yang tidak kalah pentingnya adalah investasi untuk masa depan Itu yang paling penting Itu yang paling penting Ya Kalau kita berinvestasi untuk dunia Dunia akan kita tinggalkan Raja Abdullah bin Abdul Aziz Punya kekayaan tidak kurang dari 216 triliun Bukan miliar Triliun rupiah Bukan sedikit Enggak banyak Apa namanya luar biasa kekayaannya Tapi kalau sudah begini Apa artinya yang 216 triliun? Apa artinya istana? Di Liat, di Muka, di Madinah Setiap provinsi ada istana Apa artinya? Sejajar dengan kaki Orang yang selama ini Tinggal di istana yang begitu banyak Begitu megah Sekarang sejajar dengan kaki Apalagi ini Masuk tanah Rugi kalau kita tidak berinvestasi Sangat-sangat rugi 216 triliun Rugi Bagaimana yang Cuma hartanya hanya ratusan ribu Saya lihat uang 1 triliunnya gak pernah 216 triliun Nah ini intinya Jadi kita bagaimana berinvestasi Al-Amin mengajak kita semua Bapak Ibu Termasuk buru-buru Kita semua yang di sini Untuk berinvestasi Investasi Yang sangat menguntungkan Mari kita Yang melaksanakan pulang tahun yang ke-112 Gak tahu Berikutnya Kalau kita meninggal dunia Semua akan hilang Semua akan terputus Kita tidak lagi bisa beramal Oh ternyata Allah SWT Maha kuasa Sangat sayang kepada kita Kita yang berumur-umur pendek Bapak Ibu mengajak Murid-umur pendek Yang soleh Yang soleh Karena memang kata Nabi Doa anak yang soleh Bukan doa anak yang pintar Anak yang soleh Seperti apa Kita lihat Dua investasi Anak soleh Dan pintar jariah Ya Pilihan sudah kami sediakan Dari yang paling rendah Sampai lebih tinggi Terus diberi pilihan Masuknya Wah Kalau ini masih Masih kecil nih Saya Bisa lebih daripada ini Jangan disiasiakan Untuk investasi abadi Silahkan nanti Bapak Ibu Nanti akan dibagi ya Baik Untuk anak soleh Investasinya Bapak Ibu Dunia dan akhirat Dunia akhirat Jadi apa artinya Artinya anak kita Kalau soleh Menjadi aset kita Kekayaan kita Yang sesungguhnya Bukan hanya di dunia Tapi juga di akhirat Bukan hanya akhirat Tapi dunia akhirat Kita lihat rumpamannya Nanti Wujud kesalahan Yang akan kami Coba ciptakan Usahakan disini Dari level Yang paling rendah Playgroup TK SD SMP Kita punya sana Wia Alia SMK Tujuannya ini Artinya lurus Ibadah benar Akhlak mulia Kesungguhan Kemandirian Sehat dan kuat Wawasan luas Disiplin Menghargai waktu Dan Intinya Bermanfaat bagi orang lain Ini inti daripada Untuk wujud Kesolehan Bermanfaat bagi orang lain Jadi kalau negara kita Republik kita ini Menghadapi berbagai macam Problem Masalah Sebenarnya intinya disini Kalau menjadi pejabat Jadilah pejabat yang bermanfaat Bagi masyarakat Sekarang kan susah Kita susah Cari ya Nah ini maksudnya Baik Sekarang kita lihat Investasi dunia Yang pertama Berbakti kepada orang tua Anak yang soleh Wujud nyata Dari anak soleh adalah Berbakti kepada orang tua Saya ingin Sampaikan Satu contoh Konkret Yang jarang terjadi Saya kira dalam seribu orang Mungkin satu saja Susah mencari Syaih Ahmad Al-Ottar Siapa beliau Ulama Sangat terkenal Dari Kuwait Beliau bukan saja Terkenal di Kuwait Tapi juga Di dunia Islam Para aktivis Semuanya mengenal beliau Ini Luar biasa Bapak ibu Ya Baktinya kepada orang tua Luar biasa Saya bilang Dalam seribu orang Mungkin satu saja Susah mencarinya Sangat terlihat Ketika Bapaknya sakit Bagaimana beliau merawat Orang sakit Gak bisa bergerak BAB BAK Di Tempat tidur Apa yang dilakukan oleh beliau Saat BAB Bapak ibu Tangan Allah Saya mau Menangis Jadi dengan tangan Ya Kotoran orang tua Tangan Kita merasa Kita merasa jijik Kita merasa jijik Gak Saya kebetulan punya anak Bayi Baru umur 6 bulan Kalau anak kita Kalau anak kita berat Kita gak Merasa jijik Gak merasa jijik Ya Tapi terbaik Bagaimana sekarang Kalau orang tua kita Yang sudah tua rentah Sakit Di atas tempat tidur BAB Mampukah kita melakukan Seperti apa Yang dia pernah lakukan Kepada kita Saat kecil Dan itu Tidak bisa Dilakukan Kecuali Anak yang Soleh Saya bilang Dalam seribu orang Satu saja Susah kita dicari Tapi ini Terbuk Ada Ada buktinya Ya Bapak ibu Hamba Allah Anaknya sore Berbakti kepada orang tua Kita mungkin Dari sisi materi Kekayaan Ya Biasa-biasa saja Tapi anak kita soleh Subhanallah Harta kekayaan banyak Jabatan tinggi Pangkat segala macam Sotus sosial Tapi orang Anak Anak kita tidak soleh Semuanya tidak akan berarti Apa-apa Yang kedua Berguna Bagi orang banyak Kalau kita punya anak Dan kita bisa Menyaksikan sendiri Anak kita berguna Bagi orang lainnya Mungkin dia sudah Kita punya anak Sudah Jadi sarjana Tapi dia Banyak Bermanfaat Bagi orang lain Bagaimana kita Bahagianya melihat Anak kita Kedua Nah ini yang tidak Alah pentingnya Pahala yang Kembali kepada kita Kita masih hidup Belum meninggal dunia Setiap Kebaikan Yang dilakukan Oleh anak kita Karena dia berguna Bagi orang lain Sampai kepada kita Pak Ibu Pahalanya Anak kita aktif Di sebuah Lembaga sosial Setiap kali dia Melakukan kegiatan Sosial Kita dapat Pahala Dapat Pahala Walaupun kita Sedang tidur Di kamar Luar biasa Pahala yang Terus menurun Menarik Berikutnya Ini testasi akhirat Bagi jelas ini Tadi umur 117 tahun Saya kira Di antara kita sini Tidak ada yang Nyampai itu Kita semua akan mati Tapi Kita akan bisa Menikmati Fasilitas Ibu Bapak Fasilitas Di kubur Fasilitas Di kubur Ya Kiriman Pahala Yang terus menerus Anak kita Solat Kita dapat Pahalanya Anak kita Baca Al-Quran Kita dapat Pahalanya Walaupun mereka Tidak katakan Pahalanya Kuhariahkan Untuk Bapak Ibu Yang sudah Mengingga dunia Walaupun Tidak diucapkan Seperti itu Kalau kita Punya anak Perempuan Kemana-mana Pakai hijab Dan itu Adalah amal Ibadah yang Sangat besar Pahalanya Dapat kita Pahala Walaupun Kita sedang Tidur Di rumah Luasnya Kubur Sejauh Mata Memandang Ya kita Mungkin Tidak terlalu Banyak Membawa Amal Waktu hidup Di dunia Tapi anak Kita soleh Dapat Fasilitas Memohon Kepada Allah Agar Kiamat Disegerakan Ini Ibu Kalau Mu'min Kata Nabi Yang Merasakan Nikmat Kubur Itu Dia katakan Allah Ya Allah Segera Segerakan Kiamat Kenapa Karena Dia akan Merasakan Nanti Apa yang Terjadi Setelah Kiamat Itu Jauh Lebih Nikmat Jadi jangan Lama-lama Kalau Sebaliknya Orang yang Tidak Membawa Amal Ya Dia bilang Ya Allah Entar-entar Ajar Kiamat Dia tahu Sesudah Itu Akan Lebih Berat Lagi Investasi Kita Jadi Itu Investasi Anak Soleh Nah Kemudian Yang kedua Infak Jaria Ya Kita Dari awal Dirikan Sekolah Selalu Kita Mengajak Untuk Infak Jaria Ini juga Yang luar Biasa Pahalanya Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin Kami Di awal-awal Mendirikan Tidak Kebayang Punya Tanah 2 hektare Tidak Kebayang Ada SMK SMP SD Yang Sekarang Sudah Banyak Orang Yang Dibilang Dari Melirik Tidak Kebayang Alhamdulillah Ini semua Karena infak Jaria Para Pendahulu Kita Yang Lu pernah Sekolah Di sini TK SD Mereka Infak Jaria Alhamdulillah Sudah Kelihatan Sekarang Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Wujud Infak Jaria Mengharapkan Supaya Setiap Kali Ada Bayangkan Ada Kegiatan Kegiatan Keagama Semuanya Kegiatan Kegiatan Keislaman Kita Yang Ada Digubur Akan Merasakan Manfaatnya Saya Sebutkan Contoh Salah Satu Untuk Infak Jaria Dalam Rangka Menyebutkan Nekmat Mertua Saya Mertua Saya Mewakafkan Sepidang Tanah Kurang lebih Satu Hektare Yang Sekarang Jadi Puan Pesantren Kemudian Setelah Itu Beliau Membangunkan Dua Ruang Belajar Beberapa Tahun Setelah Itu Beliau Meninggal Dunia Ini Sesungguhnya Kekayaan Kita Yang Sebenar Benarnya Yang Kita Rasakan Rasakan Di Kemudian Hari Baik Nanti Sudah Apa namanya Sudah Tim Sudah Menyiapkan Berkas Untuk Wawancara Nanti Silahkan Bapak Ibu Begini Sekali lagi Kami Berpesan Mari Kita Gunakan Kesempatan Dengan Sebaik Baiknya Mari Kita Gunakan Kesempatan Dengan Sebaik Baiknya Untuk Berinvestasi Abadi Demikian Apa yang Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada Ustaz Suriyaliziti Yang Sudah Menyampaikan Tau Jumlah Semoga Kita Bisa Mengambahkan Apa Yang Sudah Beliau Sampaikan Dan Kita Bisa Menjadi Anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Dan Acara Yang Keenam Adalah Penutup Marilah Kita Tutup Acara Pada Hari Dengan Mengucapkan Hamdallah Dan Doa Penutup Majelis Saya Selaku Pembawa Acara Pada Hari Ini Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Terdapat Sebilapan Baik Yang Sengaja Maupun Yang Tidak Sengaja Akhir Kata Wajib Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabung